Saudara sebuah mobil peserta off-road dalam gelaran Indonesia Off-Road Federation menabrak 18 orang penonton di Kabupaten Muaro, Jambi. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Berikut ini adalah detik-detik saat mobil peserta off-road menabrak para penonton dalam gelaran acara Indonesia Off-Road Federation di Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro, Jambi. Mobil yang sedang melaju di lintasan berbelok tiba-tiba menerobos batas lintasan dan menabrak para penonton yang berdiri di pinggir lintasan off-road. Kejadian ini sontak membuat para penonton lainnya histeris dan panik berlarian. Jadi Alhamdulillah kami telah membuat kesepakatan. Ibaratnya kita telah bersepakat bahwa musibah ini adalah musibah yang kita inginkan bersama. Bahwa ini adalah musibah yang diluar daripada kekuasaan kita. Kita ambil hikmahnya dari semua musibah ini. Kita sepakat itu semua-sama keluarga korban. Dan kami bersepakat kejadian ini diselesaikan dengan kekeluargaan. 18 korban yang ditabrak mobil peserta off-road langsung dibawa warga ke rumah sakit setempat. Para korban mengalami luka ringan hingga berat. Bahkan satu korban merupakan anak-anak. Selain menyebabkan korban luka, dampak insiden ini juga membuat gelaran perlombaan mobil off-road dihentikan. Dari total 18 korban luka, 8 diantaranya masih menjani perawatan di rumah sakit. Sementara 10 korban lainnya telah diperbolehkan pulang. Insiden kecelakaan dalam perlombaan mobil off-road ini pun telah diselesaikan secara kekeluargaan. Seluruh korban pun dalam tanggung jawab pihak panitia penyelenggara.